Intro Aksi pencurian sepeda motor di sebuah agen layanan bank di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam oleh kamera pengawas. Pelaku berjumlah dua orang melakukan aksinya di siang bolong dengan modus pura-pura bertamu. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku berboncengkan motor melakukan pencurian di depan agen layanan bank di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Video aksi pencurian di siang bolong tersebut viral di media sosial. Dari keterangan korban, sepeda motor yang baru dibelinya dengan mudah digasak pelaku dalam kurun waktu kurang dari satu menit. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku bermodus pura-pura bertamu terlebih dahulu guna memantau situasi di dalam kios. Setelah dinyatakan aman, pelaku langsung menggasak motor dan membawanya kabur. Sementara itu, kejadian ini bukan yang pertama kali, melainkan korban telah mengalami pencurian motor sebanyak dua kali di lokasi yang sama. Atas peristiwa ini, korban langsung melaporkan ke posek Pasar Rebo dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Durasinya itu, eksekusinya kurang lebih di bawah lima menit. Di bawah lima menit ya? Di bawah lima menit. Menurut saya itu agak lama ya, kurang lebih empat menitan. Karena ini agak susah juga, karena setang-setang kanan. Dua kali. Jadi tahun kemarin, 2020, saya hilang satu, bid 2018. Yang kedua ini, bid 2020, baru beli. Baru dapat bulan, mau bayar panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton